Intro Halo brand kembali lagi di Amanda Channel Nah ini meniru tank boot antase Nah brand gila Korea Selatan luncurkan phantom high speed interceptor RAV Dan mampu melesat 60 knot Atau ya lebih dari 100 km per jam Nah untuk speknya Tangguh ini daripada antase Daripada antase Buatan PT Lundin Masih gaharan ini Paman Putin lebih suka ini dong tentunya Untuk senjata Yang diusung dengan Tank boot antase Dan phantom Korea Selatan ini sama Mari kita simak nanti perbedaannya Dimana yang jelas Korea Selatan Baru saja Meluncurkan kapal kondang Kapal kondang Tank boot pantem Nah usut punya usut selain kondang Meluncurkan beberapa persenjataan kelas berat Mulai dari frigat Kapal selam meski agak berisik Produk artileri sampai jet tempur Rupanya Korea Selatan tak melupakan Pengembangan kapal patroli cepat ringan Berkecepatan tinggi Persisnya Defense Acquisition Program Administration Yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Korea Selatan Telah meluncurkan apa yang disebut sebagai pantem High Speed Interceptor Craft Dikutip dari Navalnews.com Tanggal 26 Agustus kemarin Disebutkan bahwa Keunggulan dari pantem Adalah mampu melesat 60 knot Ingat-ingat ya Brent 60 knot Atau setara 111 km per jam Kecepatan tersebut Didapat Berkat sokongan Sistem propulsi Berkecepatan tinggi Dan 3 mesin diesel 1500 HP Dan SPV Atau Surveen Penetration Propulsion Yang akan memaksimalkan Evinciensi Propulsinya Nah pantem digadang Untuk memperkuat Angkatan Laut Korea Selatan Terutama digedepankan Untuk misi patroli Penyelamatan Infiltrasi Transportasi Dan Pertempuran terbatas Pantem punya bobot 20 ton Panjangnya 20 meter Lebarnya 4 meter Dan tinggi 2,5 meter Dapat menyebut Pantem dapat Berlayar sejauh 300 nautical mil laut Atau 555 km Dengan 12 awak Dan membawa Muatan Senjata mencapai 2 ton Wow Luar biasa ya Friend Berbicara Tentang Persenjataan Kapal interceptor ini Dilengkapi Senjata utama Berupa Pilihan Senapan mesin Berat 12,7 mm Atau Canon 30 mm Dengan Remote control Wipen Sistem Remote control Wipen Sistem Dan Senapan mesin Sedang 7,62 mm Fitur lain Yang melengkapi Tank boot Pantem Pantem Adalah ruang Kemudi yang dilengkapi Proteksi anti peluru Untuk keperluan Infiltrasi Dan penyelamatan High speed boot Ini Dilengkapi dengan Sebuah perahu karet Dapat mengklaim Bahwa Pantem Punya kemampuan Bertahan Dan manuver Yang baik Pantem boot Ini dibuat Dari bahan Komposit serat karbon Yang lebih ringan Dari baja Aluminium Atau bahan lainnya Desain kapal Disesuaikan Untuk Memungkinkan Kesempatan tinggi Meningkatkan Manuver yang Stabil Dan keselamatan Awak Sambil Mengamankan Waktu operasional Yang efektif Serta efisien Desain Pantem Juga dikatakan Mampu mengurangi Kebisingan Yang dibuat Oleh kebisingan Impulsif Meski Dipersiapkan Untuk Kebutuhan Militer Namun Dapa Mengatakan Kapal ini Juga mampu Melayani Kebutuhan Patroli sipil Jadi tidak Untuk militer Melihat dari Spesifikasi Dan kemampuannya Yang dijelaskan Di Mimin Tadi Sepertinya Jenis Kapal cepat Lansiran Korea Selatan Sudah mampu Dibuat di Indonesia Khususnya Oleh PT Lundin Industri Invest Di Banyuwangi Jawa Timur Tapi Tapi kalau Untuk urusan Spesifikasinya Jauh Masih Bagusan Milik Korea Selatan Benar Modelnya Sama Senjata Yang diusung Sama Nah Mari kita Simak Terkait Tankboot Antasena Kapal tempur Buatan Indonesia Yang di Jiplak Korea Selatan Indonesia Berhasil Menciptakan Kapal tempur Yang diklaim Pertama di dunia Tankboot Antasena Begitu kapal tempur Itu diberi nama Kapal dibuat oleh Kementerian Pertahanan Melalui Konsursium Yang dipimpin oleh PT Pindad Jadi Tankboot Ini Pertama di dunia Sudah dipatahkan Korea Selatan Kementerian Badan Usia Milik-milik Negara Menjelaskan Tankboot Antasena Telah menjalani Serangkaian Uji-coba Yang diawali Dengan Side-trial Dari Dermaga Banyuwangi Ke perairan Python Jawa Timur Lalu Tankboot Ini Melaksanakan Firing test Menggunakan Senjata utama Kanon 30mm Di lapangan Tembak TNI Angkatan Laut Python Jadi Untuk senjata Utamanya Sama Tankboot Antasena Pun mengakhiri Uji-coba Dengan kegiatan Side-trial Kembali Dermaga Banyuwangi Dengan total Jarak tempuh Yang dilalui Mencapai 170 Nautical Milaut Masih kalah Juga Untuk daya Tempuhnya Buatan Korea Selatan Mencapai 400 Nautical Milaut Punyanya Antasena Hanya 170 Nautical Milaut Tankboot Ini Diketahui Mengangkot 60 personil Dan 5 Orang Kru Dengan Kecepatan Maksimum 40 Kenot Untuk Tankboot Antasena Kecepatan Maksimumnya Di 40 Kenot Kalau Milik Korea Selatan Bisa Mencapai 60 Kenot Serta Daya Jelajah Hingga 600 Nautical Mil Tendaraan Tempor Ini Juga Dilengkapi Senjata Utama RCWS Canon Kaliber 30 Meter Dan Dua Senapan Mesin 12,7 Millimeter Ini Sama Antara Buatan Banyuwangi Dan Buatan Korea Selatan Sama Dengan Kemampuan Yang Dimiliki Tankboot Ini Diandalkan Untuk Menjaga Kedaulatan Dan Mempertahankan Wilayah Perairan Indonesia Selain Itu Tankboot Akan Digunakan Dalam Operasi Rawa Operasi Laut Sungai Dan Pantai Serta Tugas Penjagaan Laut Dan Pantai Tankboot Antasena Menjaga Kedaulatan Dan Mempertahankan Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tankboot Diharapkan Dapat Mendukung TNI Dalam Melakukan Operasi Rawa Operasi Laut Operasi Sungai Dan Pantai Serta Tugas Penjagaan Laut Dan Pantai Atau CN Cosquad Tulis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Instagram Industri Pertahanan Dalam Negeri Terus Unjuk Gigi Indonesia Berhasil Membuat Tankboot Antasena Kapal Tempur Kedua Di Dunia Sekarang Kapal Tempur Kedua Di Dunia Jadi Dipatahkan Korea Selatan Nah Itu tadi Pembahasan Admin Seputar Usut Punya Usut Korea Selatan Meluncurkan Pantam High Speed Intercept Craft Yang Mampu Melesat 60 km Dan Mematahkan Tankboot Pertama Di Dunia Indonesia Dipatahkan Oleh Korea Selatan Nah Bagaimana Menurut Kalian Terkait Berita Ini Silahkan Bakuhantam Di Kolom Komentar Nah Oke Sekian Dulu Video Dari Amanda Channel Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Tentunya Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Nantikan Video Menarik Dari Kami Lainnya Terima Kasih And See You Next Time Bye 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 Terima kasih.